Halo guys, welcome back to my channel bersama Dian, si random people yang senang ngebahas hal-hal kekinian. Oke guys, jadi untuk video kali ini cocok banget nih untuk kalian para youtubers yang baru mau mulai merintis karir. Dan ini biasanya youtubers itu kalau masih awal-awal masih bingung, aduh konten apa nih ya yang mau gue bikin gitu. Karena banyak yang menyarankan jadi youtubers itu harus konsisten dengan satu konten aja gitu kan. Atau ada juga yang bilang, gak apa-apa gak masalah yang penting upload aja terus, yang penting konsisten gitu kan. Terus mana yang harus diikutin gitu loh. Well sebenernya dua-duanya itu ada benernya karena dulu waktu awal-awal gue mulai merintis karir jadi youtubers juga. Enggak kan gue baru mulai itu sekitar bulan Oktober pertengahan 2019. Dan bulan Februari itu gue udah dapet 1000 subscribers. Dan 4000 jam tayang itu sekitar awal-awal Maret. Jadinya gapnya tuh gak terlalu jauh dari 1000 subscribers dan 4000 jam tayang. Terus konten apa sih yang gue unggulin untuk bisa mendapatkan 1000 subscribers dan 4000 jam tayang itu. Jadi kalau buat kalian yang baru mulai nge-youtube, nge-vlog dan sebagainya, kalian boleh nge-upload apa aja terserah kalian yang penting konsisten. Misalnya setiap minggu itu upload minimal satu minggu sekali sih gitu. Kalau misalnya bisa dua kali atau tiga kali seminggu, itu lebih bagus. Karena otomatis dengan lebih seringnya kalian meng-upload video, otomatis watch time kalian atau jam tayang kalian di Youtube itu akan makin bertambah gitu. Dan kalian juga harus pikirin konten apa nih yang harus kita pertahankan untuk ada di channel kita gitu. Jadi awal mula gue nge-youtube itu kan bulan Oktober 2019, sekitar pertengahan Oktober lah. Dan bulan Februari itu, akhir Februari gue udah dapet 1000 subscribers dan awal Maret mendapatkan 4000 jam tayang. Konten yang gue ambil pun awal-awalnya itu masih random. Apa aja gue posting yang penting, gue konsisten dalam seminggu itu gue upload dua sampai tiga kali gitu. Cuman ya gitu, namanya kita sebagai kreator untuk meng-upload video seminggu, dua sampai tiga kali itu cukup berat. Karena kita harus kreatif menampilkan apa nih, konten apa yang mau kita tampilin ke publik gitu. Kalau misalnya untuk YouTubers baru, gue sarankan kalian bikin video reaksi atau reaction video. Kenapa? Karena itu simple banget. Ini udah gue coba, dulu awal-awal kan gue mulainya masih ya random-random video aja deh, yang penting upload seminggu bisa dua kali upload aja itu udah bagus banget. Nah akhirnya gue iseng-iseng bikin action video untuk waktu itu SEA Games sih, SEA Games Filipin. Dan kebetulan yang menonton itu banyak banget dan gue juga gak expect kalau bakal bisa dapet segitu viewersnya gitu. Dan disitu gue udah mulai mikir, wah sepertinya gampang nih bikin action video. Gue tinggal ngambil video yang lagi happening di Youtube, terus gue edit-edit sedikit. Dan tinggal gue komentarin, selesai gitu, gampang. Karena gue gak mikirin, aduh konten apa yang harus gue bikin nih buat minggu depan gitu. Action video itu simple banget, gampang. Dan bikin subscriber kalian juga nambahnya banyak, dan jam tayang kalian juga nambahnya banyak. Jadi ya saran dari gue adalah kalau kalian masih Youtube pemula, kalau misalnya kalian masih bingung nih gue mau bikin konten apa, ya bikin reaction video aja kayak gue gitu. Gampang banget. Kalian tinggal download video dari Youtube, kalian komentarin. Karena esensinya reaction video itu kan cuma nonton video orang lain ditaruh di konten kalian. Kalian komentarin, selesai gitu. Yang penting kalian bisa ngedit videonya itu disesuaikan agar tidak terkena copyright dari Youtube gitu. Dan jujur aja reaction video ini adalah salah satu konten yang paling simple dan paling gampang yang dibikin. Cuman ada plus minusnya. Nah, kalian harus tahu plusnya itu adalah gampang karena ya kita tinggal ngambil video orang dari Youtube, tapi kita edit. Nggak serta-merta kita ambil terus kita upload, re-upload gitu ya. Nggak. Tetap kita edit video mana, di bagian mana yang mau kita pakai untuk ada di konten kita, terus kita komentarin. Selesai. Kita nggak perlu mikir konten apa nih yang mau kita bikin untuk besok, terus seperti apa nih kontennya nih, scriptnya seperti apa gitu. Karena reaction video itu gampang, tinggal ngomentarin doang. Kita nggak butuh script, kita nggak butuh sesuatu hal yang ribet gitu loh. Kita tinggal ngomentarin aja video itu. Kalau kita suka ya kita apresiasi, kalau nggak suka ya tinggal kita kritik. Simple. Nah, susahnya adalah karena kita itu ngambil video dari orang lain, otomatis kan itu punya hak cipta gitu kan. Jadi, ya hal terbesar dan terberat yang harus dilalui oleh konten kreator yang spesialis reaction video adalah menghindari copyright dari Youtube. Karena jujur banyak banget video gue yang kena copyright dari Youtube dan ada beberapa justru yang di-block dan nggak bisa tayang di seluruh dunia. Jadi, kalau udah di-block kayak gitu, berarti ya video gue hilang, nggak bisa ditonton di mana-mana. Padahal yang nonton itu udah banyak banget. Itu adalah hal yang nggak enaknya sebagai konten kreator spesialis reaction video. Tapi, di sisi lain, bikin reaction video itu selain simple, kalian bisa dapet subscriber cuma-cuma. Menurut gue ya, subscriber cuma-cuma. Dan kalian bisa dapet watch time yang lumayan dibanding kalau kalian bikin konten yang random, ditambah lagi kalian belum punya subscribers yang banyak dan yang memang mengidolakan kalian. Jadinya, ya viewers-nya juga nggak begitu banyak. Tapi, kalau misalnya kalian bikin reaction video, misalnya kalian, contoh gue nih, bikin reaction video dari Indonesian Idol. Otomatis dari kontesan Indonesian Idol itu kan punya fans. Nah, fans-nya itu akan menonton video gue. Kalau dia suka sama video gue, mereka akan mensubscribe. Kalau udah mensubscribe, apapun yang gue upload berkaitan dengan idola mereka, pasti ditonton. Itu enaknya. Kalian akan dapet subscriber cuma-cuma dan akan mendapatkan watch time yang lumayan. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah, kalau kalian sebagai YouTuber yang masih baru, kalian bingung mau bikin konten apa, kalian bisa pikirin untuk jadi content creator, specialist reaction video seperti gue. Tapi nggak serta-merta, gue bikin reaction video terus tiap minggu. Nggak, kadang gue selingin, gue kasih tutorial, gue bikin video yang lain-lain gitu. Terserah kalian, kalau kalian jadi creator kan sekreatif kalian aja. Tapi, kalau kalian masih baru, kalian butuh subscriber, kalian butuh watch time, bikin reaction video aja. Karena itu simple banget. Oke? Oke guys, jadi ini reaction video ini, content reaction video, bisa kalian pertimbangkan untuk ada di channel kalian. Karena simple dan bisa dapet subscriber cuma-cuma dan jam tayangnya juga lumayan. Meskipun memang kalian akan kena copyright. Ya, nggak enaknya gitu sih. Kalian udah capek-capek bikin video, tapi kalian nggak dapet apa-apa gitu. Karena hasilnya ada yang diambil semua sama pihak yang memiliki video itu. Ada yang bisa dibagi dua. Dan yang lebih nggak enaknya lagi adalah video kalian itu bisa dihapus dari YouTube. Tapi itu nggak mengganggu channel kalian. Nggak bikin channel kalian itu bermasalah atau apa. Nggak. Cuma masalahnya ya video kalian paling hilang aja gitu. Itu nggak enaknya. Jadi, kalau misalnya kalian sudah disetujui, dimonetize oleh YouTube, udah dapet 1000 subscribers nih. Dan 4000 jam tayang dari content reaction video ini. Oke, kalian harus mikir lagi. Karena kalian kalau terus-terusan bikin reaction video, itu otomatis kalian nggak bisa dapet full dari video kalian itu. Karena biasanya kalau nggak dimonetize oleh pihak yang punya video, kalian dibagi dua gitu kan. Jadi, ya kalian bisa ganti konten kalian. Nggak terus-terusan setiap minggu upload dua sampai tiga kali reaction video. Jangan. Kalian diselingin sama video yang lain gitu loh. Biar ada beberapa video kalian yang hasilnya seluruhnya bisa kalian ambil gitu. Oke? Dan ya kalau misalnya banyak dari kalian yang minta, Bagaimana sih, Kak, caranya bikin reaction video gitu? Nanti kalau banyak yang minta, akan gue bikin videonya. Jadi, untuk video ini cukup segini aja. Dan semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan semoga kalian yang baru mulai merintis karir sebagai YouTubers, Bisa mendapatkan hasil yang kalian inginkan. Dan terima kasih telah menonton videonya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa di subscribe dan di like video ini. Peace, love, and respect. Bye! Sub indo by broth3rmax